Intro Komisi 4 DPRD Pekanbaru menyambut baik wacana pembangunan 2 unit flyover di kota Pekanbaru guna untuk mengatasi masalah kemacetan di kota Pekanbaru Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru Nurul Iksan mendukung wacana pembangunan 2 unit flyover di Simpang Garuda Sakti, HR Subrantas dan Simpang Jalan Durian, Soekarno-Hatta melalui dana APBN Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru Nurul Iksan menyebutkan pembangunan 2 unit flyover tersebut diharapkan bisa mengurangi titik kemacetan di Pekanbaru pasalnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertambahan ruas jalan Karena pendirian untuk pembangunan jalan layang atau overlay yang rencananya Playover yang rencananya dilaksanakan di Simpang Garuda Sakti dan Panam dan Simpang Jalan Durian kita sebagai wakil rakyat menyambut entusias dengan baik Terutama kali ini dibangun melalui APBN Jadi tidak mengeras anggaran daerah lagi Kemudian semoga rencana ini cepat direalisasi karena kita lihat pada hari ini kondisi jalanan kita baik yang rusak maupun tidak rusak peningkatan kenderaan yang masuk di kota Pekanbaru ini sangat signifikan sekali Rancana pembangunan flyover di Simpang Garuda Sakti ini bertujuan untuk mencegah kemacetan dalam jangka panjang Norkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan